Peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi, tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dari Kota Waringin Timur, dilepas Bupati Halikinor. Pagelaran dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2024 di Kabupaten Pulang Pisau. Kontingen Kota Waringin Timur yang berjumlah 250 orang terdiri dari peserta dan pendamping. Para peserta merupakan hasil seleksi dari sejumlah gereja yang ada di daerah setempat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kota Waringin Timur, Diana Setiawan mengatakan, kontingen bertanding pada 12 kategori lomba. Dengan persiapan selama 5 bulan, ditargetkan kontingen Pesparawi KOTIM meraih juara umum. Persiapan kita kurang lebih 5 bulan, kita persiapan. Target sendiri kita harus dapat menjadi juara, itu targetnya. Makanya kita menyiapkan semaksimal mungkin, jadi letihan ini sudah kita maksimal mulai dari bulan Pembuari yang lalu. Jadi bulan Pembuari sudah letihan dan letihan kita menggunakan pelatih nasional. Jadi ada 9 pelatih nasional yang melatih. Pesparawi bukan hanya sebagai ajang kompetisi antar kabupaten dan kota, namun sebagai wadah untuk saling mengenal sesama pengikut Tuhan Yesus, serta mempertebal iman dalam memuliakan Tuhan. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badaruddin melaporkan.